Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya Sunda. Hal itu terkait ucapannya meminta kajati berbahasa Sunda diganti oleh Jaksa Agung. Keterangan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto pada hari ini, Kamis 20 Januari 2022. Arteria Dahlan dikatakan sudah meminta maaf berihal ucapannya yang meminta Jaksa Agung ST Burhanudin memecat anak buahnya karena telah menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Permintaan itu ia sampaikan usai memberikan klarifikasi kepada DPP-PDIP di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 20 Januari 2022. Dalam permintaan maafnya, Arteria siap menerima sanksi dari DPP Partai. Arteria menyebut atas persoalan ini dia mendapat banyak pelajaran dan masukan untuknya. Arteria pun berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Sebelumnya, Arteria menyinggung seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara memakai bahasa Sunda saat rapat. Hal tersebut dikatakan Arteria saat rapat kerja bersama Jaksa Agung ST Burhanudin di Ruang Rapat Komisi 3 DPR Kompleks DPR MPR Jakarta pada Senin 17 Januari 2022. Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanudin memecat kajati tersebut. Sementara itu, Arteria Dahlan kini diadukan ke Polda Jawa Barat atas dugaan kebohongan publik dan pernyataan yang bersifat sara. Sejumlah pengurus dan anggota Majelis Adat Sunda sudah berada di Polda Jawa Barat sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini mereka sedang membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Jawa Barat. Berikutnya sudah hampir habis, Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak Jaya ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak Jaya. Ada kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam rakar itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut, Pak. Ngomong apa, dan sebagainya. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Nah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton